Baik, ini ada pertanyaan Sebenarnya ini bukan kewenangan saya untuk menjawab Tapi kalau ditanyakan, maka saya coba untuk menjawab sebisanya Ini ada pertanyaan Seberapa bahaya pengajian salafi wahabi sampai pengajian tersebut dibubarkan? Saya tahu maksud penanya ini Karena kemarin ada pengajian yang diisi oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah Yang dibubarkan oleh Ormas tertentu Baik, saya tidak tahu kenapa pengajian tersebut dibubarkan Lebih jelasnya tanyakan sama mereka Kenapa dibubarkan? Saya mencoba beberapa saat yang lalu membaca Salah satunya karena pengajiannya dianggap provokasi Dianggap pembuat ponar Dan dianggap itu adalah kumpulan orang-orang hisbut tahrir Itu menurut mereka Padahal Penguasanya itu dolim Jadi salafi itu taat dengan penguasa yang sah Meskipun penguasanya itu dolim Sehingga tidak benar Kalau dikatakan bahwasanya provokasi Karena salafi itu taat dengan penguasa yang sah Meskipun pemimpinnya dolim Nah hisbut tahrir beda Hisbut tahrir itu kontra dengan pemerintah Hisbut tahrir itu salah satu perjuangannya adalah Untuk mengimbangi dominasi media dari pemerintah Sehingga isi dari media-media hisbut tahrir Itu adalah kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Sementara kalau salafi Itu jangankan untuk mengkritik Ngerasani saja mereka Tidak berani Jadi orang salafi itu ngerasani saja tidak berani Apalagi Mengkritik Tapi kalau hisbut tahrir Itu biasa mengkritik Mengkritik Kebijakan pemerintah Salafi Tujuan dakwanya adalah menegakkan tawhid Kalau ditanya apa tujuan dakwanya Dakwanya adalah menegakkan tawhid Kalau hisbut tahrir tujuannya apa Menghidupkan kembali Nawasat Khilafah Islamiyah Jadi tujuannya adalah Menghidupkan kembali khilafah Islamiyah Jadi beda Maka tuduhan itu tidak benar Karena beda Jadi barangkali mereka berkumpul pun Antara hisbut tahrir dengan salafi ini Tidak ketemu Secara Ideologi Karena yang satu Anti mengkritik pemerintah Yang satu Suka mengkritik Pemerintah Yang satu tujuannya adalah Menegakkan tawhid Yang satu tujuannya adalah Mendirikan Khilafah Dua hal yang berbeda Jadi tidak Benar Kalau Yang dimaksud Seperti itu Kemudian Terkait dengan Salafi ini Ini juga berbeda dengan Muhammadiyah Kalau di Muhammadiyah Ketika Ramadan Itu menggunakan kriteria Wujudul Hilal Hisab Sementara Kalau salafi Tidak pakai Hisab Wujudul hilal Tidak pula pakai Imkanurukyat Sebagaimana pemerintah Tapi Siapapun Pemerintahnya Apapun Kebijakan pemerintah itu Tentang Kapan puasa Akan ditaati Itu salafi Sehingga ketika Salafi dituduh Sebagai Organisasi yang Anarki Yang provokasi Yang melawan Kepada Apa Penguasa Maka itu Tidak Tidak benar Tetapi Kalau kemudian Disebut Sebagai Organisasi Salaf Disebut organisasi Itu juga tidak benar Karena salafi itu Tidak ada Pimpinan Pusatnya Tidak ada Pimpinan Daerahnya Tidak ada Pimpinan Wilayahnya Tidak ada Pimpinan Cabangnya Tidak ada Pimpinan Rantingnya Dan tidak punya Anggota Pasukan Keamanan Kalau Muhammadiyah Kan punya Kokam Ormas Sebelah Juga punya Kalau salafi Indah Karena memang Bukan organisasi Salafi itu Bukan organisasi Kalau Hizbut Tahrir Betul Hizbut Tahrir itu Organisasi Dan sudah Dibubarkan Organisasinya Kenapa harus Dibubarkan Organisasinya Hizbut Tahrir Betul Tapi kalau Salafi Itu bukan Organisasi Maka ketika Banyak Para tolipul ilmi Yang pulang dari Universitas Islam Madinah Yang pulang dari Timur Tengah Yang mereka Kemudian berdakwah Di negeri kita Yang mengusung Satu Apa namanya Tema dakwah Untuk Kembali kepada Al-Quran Dan Asunnah Untuk Tasfiah Memurnikan Ajaran Islam Maka Itu Adalah Gerakan Mereka Itu adalah Kesadaran Siapapun Yang mereka Ingin Kembali kepada Al-Quran Dan Asunnah Jadi Tidak punya Organisasi Tidak punya Organisasi Dan bisa jadi Salafi Yang ada di Jogja Dengan yang ada di Jawa Timur Dengan yang ada di Jawa Barat Alumni dari Yaman Alumni dari Saudi Itu punya Fikih yang berbeda Jadi punya Fikih yang Berbeda Ada yang Kepada Fikih Syafi'i Ada yang Fikih Hembali Ada pula Fikih-Fikih Yang lainnya Jadi Kalau kemudian Disebut Organisasi Salafi Bukan Organisasi Tapi itu adalah Manhaj Itu adalah Metode Dalam Berda'wah Untuk Merujuk Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah Dan Kalau demikian Maka diakui Atau tidak Muhammadiyah Itu adalah Pelopor Gerakan Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah Sebelum Maraknya Seperti saat ini Adanya Da'wah Dari Saudara-saudara Kita Salaf Muhammadiyah Itu sudah Menyatakan Diri sebagai Gerakan Tajdid Gerakan Pemurnian Tajdid itu Artinya Pembaruan Tapi Pembaruan Dalam agama Itu adalah Kembali Kepada Sumbernya Bukan Kemudian Dipoles Bukan Kalau agama Tajdid Pembaruan Itu artinya Kembali Kepada Sumbernya Sehingga Sehingga Dalam hal ini Di Muhammadiyah Sesungguhnya Manhajnya Sama Mengajak Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah Mengajak Kembali Kepada Pimbingan Para Salafus Salaful Ummah Mengajak Kembali Kepada Pimbingan Rasulullah S.A.W. S.A.W. Wallah Alam Bishwab Jadi Kesimpulannya Belum terjawab Apa sebabnya Apa bahayanya Silahkan Tanyakan Ke mereka Karena Kalau disebut Sebagai Anarki Provokatif Provokasi Kemudian Melawan Pemerintah Dan seterusnya Maka itu Tidak benar Karena Ideologinya Tidak sama Dengan ideologi Hizbut Tahrir Wallah Alam Bishwab 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 Bishwab